Intro Puluhan warga desa Sukorjo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Gediri langsung berebut empat gunungan yang berisi adekah hasil bumi. Tidak hanya buah-buahan, tanaman polo wijo juga dikirap oleh warga desa. Mereka percaya juga mendapatkan sebagian isi dari tumpeng gunungan tersebut bisa mendatangkan berkah tersendiri dan senantiasa diberi kesehatan oleh yang maha kuasa. Sebelumnya, masyarakat desa Sukorjo menggelar ritual kirap sesaji. Ritual diawali dengan pementasan sejarah calon arang yang menggambarkan sosok ibu yang sangat menyayangi anak bernama Ratna Manggali. Namun calon arang murka karena anaknya gagal dilamar oleh Raja Erlangga Raja Dha Gediri. Calon arang kemudian menebarkan wabah penyakit kepada masyarakat. Mpu Baradah kemudian memerintahkan muridnya Mpu Bahula untuk menikahi Ratna Manggali. Setelah menikah, Mpu Bahula kemudian menyuruh Ratna Manggali untuk mengambil kitab milik calon arang sehingga terjadi pertempuran antara Mpu Baradah dengan calon arang yang berakhir tewasnya calon arang sehingga wabah penyakit yang melanda rakyat Dha Gediri hilang. Untuk kegiatan ini sudah berjalan dua kali dari 2021 itu karena masa pandemi pesertanya hanya sekitar lima puluhan orang. Nah sekarang karena pandemi sudah berlalu sampai saat ini kurang lebih sekitar tujuh puluhan pesertanya. Situs ini bagi warga seperti apa? Situs ini diakini bahwa warga Dha Gediri pernah tinggal seorang janda punya anak Ratna Manggali dan disitu diakini warga sebagai lebih berkam. Ritual Kirab Tumpeng ini merupakan agenda rutin desa Sukorjo di bulan Muharram atau tepatnya setiap tanggal 10 di bulan Muharram. Dari Gediri, Muhammad Zainu Rovi melaporkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.